Baru-baru ini artis Nikita Mirzani mengungkapkan keinginannya untuk menggarap sebuah film dan dirinya menjadi produsernya. Ia pun menggandeng sutradara Hanung Bramantio hingga aktor Reza Rahadian. Tak main-main, Nikita pun sudah menyiapkan dana hingga 10 miliar rupiah untuk pembuatan film tersebut. Dikutip dari Warta Kota pada Senin 31 Januari 2022, Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya sudah bosan menjadi artis, sehingga ia ingin banding setir menjadi seorang produser dan menggarap sebuah film layar lebar. Ia mengajak Hanung Bramantio sang sutradara dan aktor Reza Rahadian. Hal itu diungkapkan oleh Nikita Mirzani saat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan kemarin 30 Januari 2022. Nikita Mirzani merasa sudah cukup 13 tahun menjadi artis. Selama itu, ia menjadi presenter, pemain sinetron, penyanyi, hingga akting film layar lebar. Menjadi produser adalah profesi yang belum pernah ia lakukan. Nikita Mirzani sampai merogoh koceknya untuk membuat film dan tidak memakai sponsor. Ia mengatakan bahwa dirinya tak mau berhutang kepada orang lain. Apabila film buatannya tidak banyak ditonton, maka tidak akan ada beban yang akan ia berikan kepada orang lain. Nikita Mirzani mengaku sudah menyiapkan uang sampai 10 miliar rupiah. Ia tidak masalah mengeluarkan uang banyak dari tabungannya demi mimpinya menjadi produser. Kita mengungkapkan bahwa ini adalah film pertamanya sehingga apapun akan ia biayai dengan uangnya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!